Tiga hari setelah kejadian kebakaran di kawasan Mega Cipta, Batu Ampar, yang menyebabkan satu keluarga tewas dan seorang asisten rumah tangga turut tewas. Hari ini kelima jenazah keluarga renghat Yosua Pakpahan telah diserahkan ke pihak gereja dan keluarga guna melakukan prosesi ibadah dan prosesi adat. Dalam prosesi adat dan ibadah tersebut, tampak hadir keluarga besar Marga Pakpahan dan rekan-rekan terdekat korban. Setelah prosesi ibadah dan adat, hari ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kelima jenazah akan disemayamkan di pemakaman umum Seitemiang. Tim Liputan Daliman TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.